Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Panji Kita berjumpa lagi di channel TV Panji Dalam serial cerita Panji dalam sejarah Nah, saya akan cerita tentang apa hubungannya cerita Panji dan sejarah Apakah cerita Panji itu karya sastra ataukah sejarah Saya ingin mengutip satu istilah yang dipopulerkan oleh Sunarto Timur Seorang budayawan Surabaya yang sudah lama meninggal dunia Yaitu tentang sejarah yang didongengkan dan dongeng yang disejarahkan Sejarah tentu saja mengacu ke fakta Sedangkan sastra mengacu ke fiksi Sejarah yang didongengkan itu artinya Kisah sejarah yang diubah dalam bentuk dongeng Dalam sejarah itu dibumbui dengan kemukjizatan Dituturkan secara terselubung Sehingga sifat kesejarahannya menjadi kabur Contoh-contohnya misalnya Ken Arok, Joko Tingkir, Panambahan, Senopati Ini adalah tokoh-tokoh dalam sejarah Tetapi seringkali dituturkan dengan hal-hal yang sifatnya ada mujizat Atau hal-hal yang sifatnya fiksi Misalnya kisah Panambahan Senopati dengan Nyai Roro Gidul Sedangkan dongeng yang disejarahkan itu memang bukan fakta sejarah Melainkan dongeng yang diwarnai dengan sejarah Tokoh-tokohnya diberikan silsilah yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh sejarah Jadi tokoh fiktif dihubungkan dengan tokoh sejarah Bahkan ada angka tahun dan juga tempat-tempat yang memang ada dalam sejarah Dongeng yang disejarahkan itu merekonstruksi gagasan atau ide Sang Bujangga yang disiratkan dalam dongeng Dongeng yang disejarahkan tentunya Sama sekali tidak ada hubungannya dengan sejarah Nah, dalam kaitannya dengan Panji ini ada peristiwa sejarah Yaitu Raja Kameswara Yang memimpin tahun 1182 hingga 1194 Dengan gelar Sri Maharaja Sri Kameswara Triwi Kramawatara Aniwari Wirya Anidita Dikjaya Utungga Dewa Ya, ini tokoh sejarah Nah, dalam masa pemerintahan Kameswara ini ada seorang Bujangga namanya Empu Tarmaja Yang mengarang kakawin bernama Semaradahana Dalam Semaradahana ini dikisahkan terbakarnya Dewa Kamajaya dengan Dewi Ratih Yang kemudian menitis kepada Kameswara dan Sri Kirana dari Jenggara Nah, dalam sejarah memang sejak tahun 1042 Kerajaan Panjalu dan Jenggala ini selalu terlibat parang saudara Bahkan pada tahun 1135 ketika Raja Jayabaya berkuasa Kerajaan Panjalu berhasil menaklukkan Jenggala Berdasarkan prasasti Ngantang Ini yang kemudian dikenal sebagai Panjalu Jayati Nah, kemudian Dalam sejarah dikisahkan perkawinan Sri Kameswara dengan Sri Kirana Sehingga Panjalu dan Jenggala bersatu Nah, kakawin Semaradahana inilah yang kemudian Menjadi cikal bakal dari cerita Panji Dimana tokoh Panji Inukertapati atau Panji Asmara Bangun ini Merupakan pangeran Jenggala Yang menikah dengan Galut Chandra Kirana Putri Panjalu Nah, ini berkebalikan dengan fakta sejarah Dimana Panji Inukertapati itu dari Kediri Sedangkan Chandra Kirana dari Jenggala Tapi dalam sastra kemudian terbalik Panji dan Chandra Kirana Panji kemudian menjadi rasa Jenggala Bergelar Kameswara Ya, ini dalam Kakawin Semaradahana Hal ini tentu saja berkebalikan dari fakta sejarah Nah, berikutnya saya akan ceritakan Hubungan sejarah dan sastra ini Sebagaimana dituturkan oleh seorang arkeolog Atau sejarawan yaitu Profesor Dr. Agus Arismunandar Dalam peristiwa sejarah itu Dikenal peristiwa runtuhnya Kerajaan Singosari Ya, yang kemudian disusul oleh pengembaraan Raden Wijaya Ke berbagai tempat Ya, sampai ke Madura Nah, segala macam Nah, kisah ini kemudian Kisah sejarah ini kemudian Menginspirasi lahirnya Cerita Panji Yaitu Ketika Raden Panji Berkelana ke berbagai kerajaan Untuk mencari Putri Dewi Sekartaji Agus Arismunandar juga menyajatarkan Membandingkan peristiwa sejarah Ketika Raden Wijaya Mendirikan pedukuan di Wilwatikta Atau Mojopait Dengan membuka hutan tarik Sebelum menggempur Jaya Kapuang di Kediri Nah, peristiwa sejarah ini Kemudian mengilhami Lahirnya cerita Panji Yaitu Panji Angkra ini Dimana dikisahkan Raden Panji Mendirikan pesanggerahan di Wirasaba Sebelum menuju Kediri Untuk membantu kerajaan itu Dalam menghadapi Serbuan kerajaan Matahun Agus Arismunandar juga Membandingkan peristiwa sejarah Pemberontakan yang terjadi Pada masa Pemerintahan Jaya Negara Ya, dimana Jaya Negara Dimana terjadi pemberontakan Nambi di Lumajang Pajarakan Wakal Lusem Dan juga pemberontakan Oleh Rakuti Nah, kisah Panji Juga ada yang mengisahkan Dimana terjadi penaklukan Kerajaan-kerajaan Oleh Raden Panji Yaitu Matahun Jagaraka Walangit Gegelang Wirasaba Pajarakan Dan Panaragan Sebagaimana dikisahkan Dalam Hikayat Panji Kuda Semirang Peristiwa sejarah Menyebutkan Ratu Tribuana Tunggadewi Memimpin Penyerbuan Terhadap Sadeng Ia bertindak Sebagai kesatria Atau pria Yang memimpin Pasukan Mojopait Menaklukkan Sadeng Dan Keta Nah Kepemimpinan Ratu Menjadi pria Ini Menjadi Panglima Perang Ini Kemudian Dalam kisah Panji Disebutkan Putri Candra Kirana Itu menjelma Menjadi Panji Kuda Semirang Dia memimpin Pengiringnya Untuk menaklukkan Beberapa kerajaan Demikian pula Dalam Perang Bubat Kisah Perang Bubat Ini memang Dalam Oleh beberapa Tokoh sejarah Memang masih menjadi Cepatebel Tapi intinya Perang Bubat itu Mengisahkan Ketika rombongan Dari kerajaan Sunda Hendak memenuhi Lamaran Dengan Raja Mojopait Ayam Buruk Dalam rombongan itu Terdapat Seorang putri Yang namanya Dia Pitaloka Di Bubat Di Bubat inilah Terjadi Peristiwa Kesalahpahaman Rombongan dari Sunda Ini dikira Menyerbu Mojopait Sehingga seluruh Rombongan Sunda Ini dibunuh Padahal mereka Memenuhi lamaran Dari Raja Hayamuru Akhirnya Dia Pitaloka Buluh diri Kisah Perang Bubat Ini Menginspirasi Lahirnya Kisah Panji Yaitu Panji Angraini Dimana dikisahkan Panji yang jatuh cinta Kepada Marta Langmu Atau Angraini Tetapi Ternyata Angraini Dibunuh Yang menyebabkan Hayamuru Patah hati Dia Sedih Dan sebagainya Sehingga Kemudian Sampai pingsan Dan berkelana Kemana-mana Jadi menurut Agus Arismunandar Perang Bubat Inilah Yang menginspirasi Lahirnya Kisah Panji Angraini Demikianlah hubungan Sejarah Dan Kisah Panji Tetapi Saya Tetap Berpegang pada Apa yang disampaikan oleh Sunarto Timur tadi Bahwa Cerita Panji Memang bukan sejarah Tetapi Kisah Dongeng Yang Disejarahkan Terima kasih Demikianlah Seri Memahami Budaya Panji Kita akan Berjumpa lagi Dalam Serial Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Panji Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax